Hai guys welcome to aku Karima hari ini aku mau bukan bangsa sebenernya lebih ke review aja gitu ya soalnya aku penasaran banget aku mau nge-review meriah nyicipin gitu mi bonsade ini sebenernya udah lama banget gitu enggak lama banget sih kayak satu bulan yang lalu itu udah ada videonya di di YouTube jadi aku nontonin gitu dan aku penasaran banget gitu loh pengen nyoba ini ini baru pertama kali aku nyoba walaupun udah lama tapi aku ini baru pertama kalinya aku nyoba gitu karena katanya yang aku lihat di review-review nya itu ini tuh kayaknya pedes banget banget sampai banget banget kayak gitu ya aku tonton videonya jadi aku penasaran gitu loh soalnya enggak ada mie ini dari Indonesia ini yang menurut aku yang pedes banget gitu yang mengalahkan misam yang dua kali pedas itu gitu menurut aku enggak ada yang sepedes misam yang dua kali pedas itu di di berbagai mie di Indonesia ini makanya aku pengen banget nyobain ini gitu sekalian nge-review juga ya gitu kan ini aku ngomong banget ya kalau mau bangkan banyak banget tuh ini aku cuma sedikit dan waktu aku masak ini aku speechless banget soalnya kan minyak tuh kelihatan kecil gitu kan tapi ternyata pas udah mau makan itu banyak banget gitu loh porsinya lebih banyak menurut aku ya daripada kayak indomie kayak gitu terus minyak itu waktu aku coba jadi belum aku campur sama bumbunya minyak aja itu udah kayak kerasa pedes tapi enggak terlalu pedes banget jadi pedes minyak tapi enggak pedes banget gitu tapi aku enggak tahu kalau pas udah dicampur sama bumbunya aku enggak tahu jadi ini didalemnya ada bumbu apa ya namanya ini bumbu kayak bumbu tuang gitu kayak saos amyang gitu terus sama kayak taburan gitu loh taburkan boncabe yang yang kayak gini nih kayak gini ini belum aku campurkan jadi kayak gini bentuknya terus ini bakal aku campur sama minyak kayak gitu ini level 15 guys ini boncabe rasa mie goreng level 15 gitu sepedes apa sih mari kita coba oh ya by the way ini minyak masaknya tuh lebih lama daripada mie Indonesia yang lain gitu ya ini aku gunting dulu oh ini boncabe nya guys ternyata aku kira itu kayak apa namanya kayak bawang gorengnya gitu loh ternyata ini boncabe nya banyak banget ya udah lah semoga enggak terlalu pedes banget ya gimana tapi aku penasaran gitu semoga pedes lah kayak mengalahkan ekspektasi aku gitu kayaknya minyak itu bentuknya gini ya liatan nggak ini aku kasih telur biar 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 nggak mau nonton aja gitu makannya gini gitu-gitu doang nih bukan banyak ini porsinya banyak mie goreng jadi nggak aku kasih kuah ini lah ini masaknya aku lama banget mie nya tuh aku masaknya lama banget soalnya beda gitu loh minyak sama mie yang lain banyak loh ini dimana aku carang di sini ya ampun ya udahlah mari kita coba ini aku udah siapin minum maksudnya memang pedes gitu lah tapi aku mari kita coba udah aku campur tadi boncabe nya udah aku waduk-waduk juga kan kita coba mari kita coba bismillahirrahmanirrahim amin apakah pakein jengah ini oh ini nggak panas sih maksudnya ini baru aja saya baru aja matang tapi nggak udah terlalu panas banget gitu kan aku sip-sip dulu pertama masuk dulu itu asing banget apa aku kurang ini ya kurang aduknya ya tapi bedes kok pedes ini yang sekali lagi nggak pedes banget tapi aku nggak tahu kalau suapan-suapan selanjutnya bakal pedes atau nggak gitu makan guys hmmm buat rasanya ini tuh enak tapi aku bingung ini kayak pernah makan mie rasa kayak gini tapi aku nggak tahu rasa apa maksudnya mie apa gitu aku nggak inget tapi aku pernah makan mie rasa kayak gini jadi aku masih inget-inget aduh kena kerudung ini jadi aku masih inget-inget gitu lah nah hidupnya tapi ini pedes kok tapi yang aku lihat di review itu pedes banget katanya tapi menurut aku ini nggak banget masnya pedes tapi nggak banget gitu loh nggak pedes banget ya masih bisa lah aku makan ya masih bisa lah aku makan terima kasih 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 mumpah padahal hal sebenarnya tuh kecil-kecil terus panjang gitu dan kelihatannya tuh nggak banyak tapi pas dimasak yang gila ini banyak banget forsinya aku gitu tapi aku belum cara untuk menghibus nyipunnya Tapi ini pedes kok Maksudnya, kan ada tuh mie-mie yang lain kayak mie indomie atau mie sedap Itu kan udah ada mie yang pedes gitu, versi pedes kayak mie apa sih? Kalau indomie itu mie geplek sama sebelah tuh Terus kalau mie sedap itu yang korean spicy itu, yang ada kuahnya sama enggak gitu kan Dari dua mie yang aku sebutin tadi, dua merk yang aku sebutin tadi Lebih pedes ini gitu loh, daripada yang aku sebutin tadi Ini lebih pedes mie dan cabai ini Kalau pop mie, kan pop mie ada tuh, graded sama apa tuh Yang satunya itulah ya Sama ini sih lebih pedes, mana ya? Bino, kayaknya sama deh, kayak setara gitu loh Tuh, yuk lanjut makan, aduh ini tenang banget udah Jadi beberapa hari ini aku tuh diet gitu loh Ya enggak diet tetap tuh ya Tapi cuma mengurangi makannya sedikit Makanya kenapa? Kalau aku makan banyak itu, suka enggak kuat gitu Soalnya kan sehari-harinya udah makannya sedikit 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 Jadi ya sedikit terus, kayak gitu Jadi sekalinya makan banyak, ya bakal banyak-banyak-banyak kayak gitu Maksudnya 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 Sierop Banget Tapi gak banget-banget Kayak enggak Aku masih bisa makan Gitu lah Sampai jumpa Dari satu Suapan Waktu ngepas jarang makan mie Tapi kalau di rumah Makan mie Gak ding Kayak kalau sebisa mungkin Kalau pengen mie Aku tuh makan Satu minggu sekali Kalau enggak dua minggu sekali Kayak gitu Fun juga ya Yang terlalu sering gitu Kalau ada makanan yang lain ya Dimakan yang lain aja gitu Aku soalnya gitu Waktu ngepas sampai aku tuh Mikir gini Ini mie aku kadaluarsa enggak ya Soalnya aku kan biasanya nyetok Kalau enggak dua ya paling tiga Kaling banyak tiga Aku selalu nyetok gitu Sampai aku mikir Ini mie aku kadaluarsa enggak ya Soalnya udah lama banget Aku jarang makan mie Sejarang itu Kayak Bingung lah Kenapa aku Enggak punya nafsu Untuk makan mie Waktu ngepas itu Mending masak Mending masak Yang ribet-ribet potong Sayur dulu Kayak gitu Yang ribet-ribet gitu By the way Abis Itu dah rasanya ya Yaudah mie Rasa mie Maksudnya ini rasanya enak kok Selain pedas Ada rasanya yang enak banget gitu Kayak mie apa ya Kayak mie indomie deh Yang kayak Rasanya tuh familiar banget Di lidah Jadi Rasanya enak Dan pedas Si pedas Banget Tapi enggak banget Sampai aku enggak bisa makan gitu loh Tapi enak Aku rekomendasi buat kalian Untuk coba Dan kalian komen di bawah Ini mie ini pedas enggak buat kalian gitu Oke Creepy banget gak sih senyumnya By the way Itu aja Review makanan dari aku Review mie boncabe ini Ya seperti yang aku bilang tadi Kalau rasanya enak gitu Kayak familiar sama rasa-rasa mie yang lain gitu Kayak pernah makan mie ini Mie yang rasanya kayak gini Kayak gitu Tapi Pedasnya itu Kalian coba aja sendiri Kalau menurut aku Ini pedasnya masih Masih bisa lah Aku makan gitu Tapi porsinya yang aku agak Pusing gitu ya Soalnya porsinya banyak banget Mungkin kalau aku makan ini lagi Bakal makan berdua gitu kan Soalnya ini banyak banget gitu Ini aku kenyang banget Udah kenyang banget gitu Dan Apa lagi ya Ada suara bel Terus apa lagi ya Tolonglah mie boncabe Untuk buat yang level 30 Soalnya aku penasaran banget Kalau level 30 itu bakal Sepedes banget Aku pengen coba gitu yang level 30 deh Soalnya yang level 15 ini Pedas Pedas banget Tapi aku masih bisa makan Itu loh Aku pengen yang sampai kayak Habis banget Kayak gitu loh Tapi ini Masih Belum Kayak gitu Masih Ya susu lah Oke gitu aja Review dari aku Ini kalau dilanjutin Ini bakal panjang Video ini Gitu ya Aku malesnya mau ngedit Terima kasih banyak Udah nonton Kebacotan aku Sama nge-review Makanin ini Thank you banyak Thank you banyak Terima kasih banyak See you Next video Bye-bye